Intro selamat menikmati semai kangkung tanpa raguol yang perlu kalian siapkan potongan pipa kalau untuk ukuran terserah ya ini saya menggunakan setengah in dan nampan yang kedua kalian isi nampan dengan air secukupnya dan kita taruh potongan pipa ke nampan yang ketiga kita masukkan bibit kangkung ke dalam pipa sebelum itu alangkah lebih baik bibit kangkung direndam dulu pakai air ya selama 1 jam atau lebih juga tidak apa-apa supaya mempercepat pemecahan bibit yang keempat setelah bibit yang seperti saya tadi direndam air selama 1 jam masukkan 10 atau 5 ya terserah anda ke dalam pipa selamat menikmati setelah itu alangkah lebih baik ini ditutup pakai kain atau yang pasti itu tidak bisa terkena matahari kalau untuk pemecahan benih ya baik setelah tertata rapi mari kita tutup dengan kain atau kresek atau apapun bisa yang penting tidak terkena sinar matahari kita tunggu nanti hari kelima kita lihat gimana sudah pecah atau belum hari kelima mari kita lihat apakah benih kangkung sudah pecah atau belum oh sudah pecah ya sahabat ini sudah berkecambah nanti kita tunggu lagi sampai hari ke 6 atau ke 7 apakah sudah mengeluarkan daun kita tutup lagi kalau sudah gini kita tidak perlu menutup menutup lagi ini sudah bisa terkena sinar matahari tapi tidak bisa terkena sinar langsung ya takutnya nanti menghambat pertumbuhan kita tata lagi jangan lupa di cek airnya ya ini airnya saya kira masih cukup karena kemarin karena kemarin sudah saya tambah lagi ini sudah hari ke 7 dari mulai semai ini sudah terlihat sudah terlihat semua ya nanti kita tunggu lagi sampai hari ke 10 sampai 11 hari apakah sudah tumbuh besar ini sudah berumur sekitar 10 hari sampai 15 hari ini dikarenakan saya lagi sibuk kerja tidak sempat memvideokan ini sekitar 15 harian sampai 10 sampai 15 hari ini sudah siap dipindah tanam tumbuh subur sekali cukup sekian video dari saya jangan lupa like subscribe dan komen supaya saya lebih semangat lagi oke terima kasih